Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para penggemar sinetron antep terpaksa menikahi tuan muda Bertemu lagi dengan Bang Mimin Dimana Bang Mimin disini akan memberikan bocoran Sinetron terpaksa menikahi tuan muda yang pastinya semakin seru Dan semakin menarik lagi untuk kita saksikan Dimana di episode kali ini Kinanti yang begitu sangat sedih Memikirkan kondisi David yang begitu sangat kritis Disitu ada Radit yang menanyakan kepada Kinanti Bagaimana kondisi David saat ini Kinanti mengatakan kepada Radit bahwa kondisi David begitu sangat kritis Karena ada orang misterius yang menembak dirinya Selang beberapa menit Kinanti pun pingsan dan terjatuh di pelukannya si Radit Si Radit pun disitu berteriak meminta tolong kepada suster Untuk membawakan Kinanti ke ruangan rawat Dan pada saat di ruangan rawat tersebut pun hal tak terduga terjadi Radit nekat yang mengatakan cinta kepada Kinanti Radit memuji Kinanti dengan kecantikannya dan kesempurnaan dirinya Tanpa Radit sadari ternyata di belakang ada Tuan Muda Yang melihat jelas dengan mata kepalanya sendiri Dan mendengar bahwa Radit mengatakan cinta kepada Kinanti Tuan Muda begitu sangat emosi mendengar hal itu Tuan Muda langsung mengancam Radit Dan akan menghajar Radit Berani-beraninya kamu mengatakan hal itu kepada istri saya Radit hanya bisa terdiam dan pergi meninggalkan Tuan Muda dan Kinanti Yang berada di ruangan rawat Radit yang begitu sangat tidak terima Karena perlakuan Abimana yang mencoba mengancam dirinya Radit mempunyai rencana yang begitu sangat jahat Dirinya akan mencoba menculik satu persatu orang kesayangan dari Tuan Muda Setelah itu dirinya akan mengancam Tuan Muda Dan akan membuat Tuan Muda lebih sesengsara mungkin Dan dimana di adegan lainnya Oma yang begitu sangat sedih sekali ya Mendengar kabar bahwa Radit begitu sangat kritis Oma menyarankan kepada Abimana untuk melakukan hal yang terbaik Untuk keselamatan David Karena Oma Rima sudah menganggap David sebagai cucu dari keluarga Sudirinya sendiri Abi pun mencoba melaporkan semua kejadian itu ke kantor polisi Dan meminta kepada polisi untuk segera mencarikan siapa sebenarnya pelaku penembakan David itu Dan saya memohon kepada polisi untuk sebisa mungkin mendapatkan orang tersebut Karena saya tidak bisa terima melihat asisten kepercayaan Dan saya keadaannya begitu sangat kritis Kita doakan saja ya guys Semoga David selamat dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah yang Maha Kuasa Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe Dan buat teman-teman Yang jika alur ceritanya agak sedikit melenceng dari cerita aslinya Mimin mohon maaf Karena ini hanyalah prediksi semata Terima kasih 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 Terima kasih